Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 74 ya, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian Lucy menyampaikan atau menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang petualangannya di Narnia. Namun mereka tidak percaya mempercayainya. Saya tidak pernah mendengar sebuah tempat yang disebut dengan Narnia, kata Peter. Edmund berteriak atau menggoda si Lucy, Ayolah, kamu hanya pergi beberapa saat saja, tidak berjam-jam. Lucy bersikeras bahwa Narnia itu ada, nyata ya. Tetapi ketika saudara-saudaranya melihat ke bagian belakang dari lemari pakaian tersebut, mereka hanya melihat bagian-bagian furnitur yang biasa saja, tidak ada yang aneh ya. Edmund menggoda Lucy tanpa henti, hingga dia menyadari dia menghilang di dalam lemari pakaian suatu hari. Edmund mengikuti Lucy dan menemukan dirinya juga pada di Narnia. Di Narnia, Edmund tidak bertemu dengan Lucy dan dia bertemu dengan penyihir putih yang memperkenalkan dirinya sebagai ratu Narnia. Si penyihir memberi makan Edmund, turkis delight yang telah dimantrai ya sudah, dan meminta dia untuk membawa kembali saudara-saudaranya. Ketika dalam perjalanan pulang ke tiang lampu sebagai tanda batas antara Narnia dan dunia nyata, Edmund melihat Lucy dan diinformasikan tentang si penyihir jahat. Tetapi dia tetap tidak percaya. Ketika mereka kembali ke rumah, Edmund bahkan tidak menyampaikan pada Susan dan Peter bahwa Narnia itu sebenarnya ada. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.